Ikan terasi, cekur manis, labu manis Nihao Selamat pagi dan salam sejahtera Selamat datang ke Biajaji Channel Nama aku Francis, berasal dari wilayah Sarawak Nunjoh di seberang laut Kepada yang belum subscribe channel ini Sila tekan tombol subscribe dan nyalakan loceng notifikasi Channel ini, supaya anda akan mendapat Info-info di video-video yang akan datang Kepada yang dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua Moga anda semua dimurahkan rezeki Dipanjangkan umur Ok, pada video kali ini Aku nak masak Satu lagi masakan Sayuran Dengan gabungan dua bahan Iaitu Sayur cekur manis dan Labu kuning Cekur manis Tadi aku petik di belakang Dan Akunya Labu manis Kita gabung dua Ok, bahan yang aku guna Macam biasa lah Cukup simple Halia Bawang putih Bawang merah Tiga bahan ni takkan lari Dia macam adik-beradik Lepas tu Ikan terasi Ikan terasi Aku punya labu tadi Labu kuning Dah diproses Dengan Daun cekur manis Jom kita gabungkan Kita cincang bawang Terima kasih ok, kawah aku dah panas kita masukkan minyak ok, kita masukkan semua sekali rempah tadi kita tak ada campuran bahan lain cuma cekor manis dan labu kuning saya lupa goreng sekali ikan terasi ok, aku kena masukkan labu dulu aku kena rebus dia sekejap coba dia memerlukan masa untuk lembut kita goreng, setelah itu kita bagi air sedikit bagi dah merebus last kali nanti baru kita masukkan daun cekor cekor manis ataupun cangkok ok, aku akan bagi air dulu bagi dia mendidih dan merebus buah labu ini bagi dia lembut bagi dia lembut ok, kita tutup tunggu dan mendidih baru kita masukkan daun cekor ok, tadi aku tukar penutup penutup tadi tu tak ada tangkai usah nak buka aku guna yang ni kita tengok tu wah, sikit lagi nampak tu tak lama lagi dia akan lembut ok, kalau masak sayur-sayuran ni aku tak bapu suka nak campur banyak bahan sebab nanti dia punya keaslian dia tu hilang waktu aku suka masak sayur-sayuran ni masak sup ataupun goreng kilas simple lah supaya dia punya apa, hasiat-hasiat tu tak lari paling-paling pun aku akan campur dengan telur ataupun daging cincang ataupun hotdog tu je sosis lah, sosis sebab kalau kita campur benda-benda lain tak apa-apa nak best sangat lah tak kena dengan tekak lain cara lain orang lah ok, jom kita tengok balik wah ok, masa dia kita masukkan daun cekor daun ni tak lama sebab tu dia kena masukkan last sekali pas ni baru kita bagi secukup rasa bagi rasa-rasa bagi air dia kering-kering sikit cukup rasa pun tak perlu banyak kita bagi 2 sudu ok, kita masakkan dah sekejap ni kita masukkan balik ok, akunya lauk pun dah siap oh, masak baik ok tutup api terbaik ok, itu sahaja masakan aku pada hari ni 2 bahan jadi 1 masakan tak perlu nak diikut sangat sebab sekadar untuk hiburan sahaja ok, jangan lupa like, share, comment, and subscribe biar jadi channel biar sampai maju ke depan biar jadi, sampai jadi